Qul hadhi sabili ad'u ila Allah Ala basiratin ana wa mani taba'ani Wasubahanallahi wa ma'ana minal musyrikin Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Kama yuhibu rabbuna wa yardha Wa ashadu an la ilahi ilallah wa hadahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyina muhammad Fuwa ala alihi wa man tabi'akum di ihsan ilayu middil Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa riskan tayba wa amalan mutakabbalah Allahumma inna na'udu bika min zawali ni'mati Wa tahuli afiyatik wa fuja'ati nikmatik Wa jami'i sakati Puji syukur kita panjatkan pada Allah Salawat dan salam Mungkin-mungkin tercurah pada jenis kita Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Bapak sekalian Poro jamah subuh yang Mungkin-mungkin senantiasa diramati Allah Subuh hari ini Kita akan kembali Mengkaji Bahasan bulu bul maram Karya Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Dimana yang kita kaji Masih seputar kitab sholat Tentang azan Dan Kali ini hadis nomor 2-1-3 2-1-3 Alaman 74 Kita lihat Hadis masih membicarakan tentang azan Kali ini Azan dengan berwudu terlebih dahulu Kita lihat Hadis saking Abu Huraira Radiyallahu anhu Moga dibaca Dalam riwayatnya pula Dari Abu Huraira Radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah diperkenankan azan Kecuali orang yang telah berwudu Dilemahkan oleh At-Tirmidhi pula Baik Kita lihat Diberikan catatan Hadisnya Hadis yang do'if Karena Sandarnya terputus Maka hadisnya Tidak sahih Tidak juga sampai Nabi s.a.w. Dan juga bukan merupakan Perkataan Para sahabat Namun Kesimpulan yang bisa Kita ambil Disunahkan Dalam keadaan Bersuci ketika azan Disunahkan Dalam keadaan Bersuci ketika azan Karena azan adalah Ibadah dan zikir Kepada Allah Karena azan adalah Ibadah dan zikir Kepada Allah Disini ada perkataan Saking imunawawi Saya bacakan perkataan imunawawi Dalam Kita punya alamat jemuk Jilid ketiga As-suhu ma'ihtaju bihi Ala syara'iyyati tuhara Lil'adad Yang paling sahih Ini jadikan dalil Tetap disyariatkan Ya'udu Ketika azan Faedah yang lainnya Zikir secara umum Zikir secara umum Baiknya dalam keadaan berhudu Zikir secara umum Baiknya dalam keadaan berhudu Jadi secara umum zikir Seperti itu ya Apa dalilnya disini ada hadis Dari Nabi SAW ketika itu Beliau Kencing Ada yang mengucapkan salam Nabi SAW Nggak mau jawab dulu Sampai beliau berhudu Lalu ketika itu Nabi SAW katakan Ini karihtu An askurallah Azza wa jalla Illa ala tuhurin Awkal Ala tuharatin Kata Nabi SAW Aku Tidak suka Bersikir kepada Allah Kecuali dalam keadaan suci Atau dalam keadaan tohara Maka disini menunjukkan Beliau cuma Tidak suka saja Namun zikir dalam keadaan Tidak berhudu Gimana hukumnya Ya masih boleh Kita katakan makro Maka baiknya dalam keadaan Berhudu Maka kalau misalnya Bapak-bapak belum hudu Sudah masuk masjid Wah ini Nggak ada yang azan ini Belum ada yang azan Maka boleh nggak dia azan Boleh Dia azan dulu Baru setelah itu hudu Namun bagusnya apa Bagusnya dalam keadaan wudu Dulu Baru kemudian Azan Mengemanangkan azan Terus bagaimana lagi Faedah berikutnya Orang yang junub Apakah sah azannya Sebagian ulama disini katakan Tidak sah Karena hadis ini tadi Namun pendapat yang tepat Makro Azan bagi yang junub Dengan catatan Azannya di luar masjid Karena biasanya dulu Azan itu di munara Teriak-teriak Berarti orang masuk Jendengen ada munara nggak Yang bisa naik ke atas Terus teriak-teriak gitu Ada nggak Nggak ada Genteng gitu Naik ke atas Naik ke atas Genteng Teriak-teriak Itu paling adanya Kalau sekarang berarti Nggak bisa Kalau dulu Dengan catatan apa tadi Selamat tidak masuk dalam Masjid Kenapa Kalau masuk dalam masjid Junub tidak boleh Berlama-lama di Masjid Diberi catatan Orang junub Tidak boleh Lama-lama di Masjid Jadi misalnya nih Bapak-bapak Yang biasa ini azan Junub Mimpi basah Jumlu Junub Bisa nggak junub Bisa saja Terus Wah Datang ke masjid Nah ini belum ada yang azan Yang biasanya azan belum bangun Belum bangun Asif yang mau azan dulu Saya belum mandi junub juga Maka kalau pakai Pendapat yang tadi Syaratnya Jangan sampai masuk masjid Berarti boleh Berarti dia teriak-teriak Dari luar masjid Nanti Yang edan berarti Teriak-teriak Allahu akbar Allahu akbar Ngapak-ngapak azan Luar masjid Wah junub Aku Ini orang-orang Sang azan Namun kalau Dia mau Suruh mandi dulu Ya segera Hadasnya itu hilang Berarti Guyur air Keseluruh badan Setelah itu Baru mengumandangkan Azan Ini micnya ditarik keluar Agak panjang Agak panjang Pokoknya mikir Jangan sampai di dalam masjid Paham ya Jadi kenapa junub Itu tidak Jadi kesimpulannya Tidak Kalau untuk saat ini Berarti junub Tidak mengumandangkan azan Untuk saat ini Kenapa tadi Karena orang junub Tidak boleh Berlama-lama Di masjid Duduk di masjid Kayak gini Gak boleh Nah terus Kita lihat Hadis 214 Dalam riwayatnya pula Dari Ziyad bin Al-Haris Radiyallahu Anhu Berkata Rasulullah Sallallahu Anhi Wassalam Bersabda Barang siapa Yang mengumandangkan azan Maka ia Yang mengumandangkan Ikomat Dilemahkan oleh At-Tirmidhi pula Taib Sekarang Satu lagi di bawahnya Dari Abu Daud Dalam riwayat Abu Daud Dari hadis Abdullah bin Zaid Ia berkata Aku telah memimpikannya Yaitu azan Dan aku menginginkannya Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Maka kumandangkanlah Ikomat Olehmu Hadis ini Dilemahkan pula Nah diberi jantan Hadis 214 Dan 215 Do'if Lemah Nah dua hadis tadi kan sebut Yang azan Itulah yang ikomah Betul ya Yang azan Itulah yang ikomah Namun kalau hadisnya itu lemah Berarti tidak harus Berarti kesimpulannya Yang mengumandangkan Azan Dialah yang Mengumandangkan ikomah Namun tidak Wajib Yang mengumandangkan azan Itulah yang mengumandangkan Ikomah Namun Tidak Wajib Karena azan dan ikomah Dua ibadah yang berbeda Azan sendiri Ikomah Sendiri Ini harus dipisah Ini Si A ini azan Ini kan sholat dulu Si A punya uzur Ke belakang dulu Wah ini waktu ikomah Pak imam Sudah datang Maka ada disitu yang Pas mau ikomah Silahkan untuk ikomah Dengan perintah imam juga berarti Intinya Memang Baiknya yang azan itu Yang ikomah Namun Tidak Wajib Namun Namun Tidak 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 Sudah Jadi pegawai tetap Untuk muazzin Dan juga yang Mengumandangkan Ikomah Baca lagi Hadis 216 217 Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Berkata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Seorang muazzin Itu lebih Berhak Untuk azan Dan seorang imam Itu lebih berhak Untuk ikomah Diriwayatkan oleh Ibnu Adhi Dan dilemahkan Olehnya Walil Bayhaqi Na'wuhu An'aliyin Radiyallahu Anhu Min qawulihi Dalam Riwayat Al-Bayhaqi Ada hadis Yang semisal Dari Ali Radiyallahu Anhu Dari ucapannya Sendiri Baik Kesimpulannya Disini Dua Hadis Ini Riwayatnya Do'if Maaf Yang satunya saja Yang nomor 216 Itu Do'if Nomor 217 Cuma perkataan Ali Hadis 216 Itu jadi Abu Radiyallahu Do'if Kemudian Yang 217 Itu cuma Perkataan Ali Saja Yang tadi Dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi Nah sekarang Kita lihat Maksud Hadis Yang Mengumandangkan Azan Hendaklah memperhatikan Masuknya Waktu Sholat Yang mengumandangkan Azan Hendaklah memperhatikan Waktu Sholat Muazzin Itulah Yang bertanggung jawab Pada Waktu Sholat Muazzin Itulah Yang bertanggung jawab Pada Waktu Sholat Maka nanti Bapak Lihat Kalau sudah ada Muazzin Tetap Sudah ditapkan Ji Maka gak boleh Dialasan Wah aku Arak Ngarit Se Dia mau pergi Kemana dulu Urusan-urusan Dia dulu Kalau memang Sudah ditapkan Dia itu Yang nanti Azan Berarti Kalau sudah Masuk waktu Ngasar Misalnya Nanti Orang ini Yang kumandangkan Azan Dia sudah Perhatikan Waktu Oh Ini 5 menit Lagi Dia yang Perhatikan Waktu Sholat Kemudian Faidah yang Berikutnya Untuk Ikoma Menjadi Wawonangnya Imam Untuk Ikoma Menjadi Wawonangnya Imam Artinya Ikoma Atas Perintah Imam Ikoma Itu Atas Perintah Imam Jadi Misalnya Imam Ini Belum Datang Sudah Imam Tetap Gak Boleh Ada Dulu Yang Ikoma Tunggu Dulu Imam Belum Keluar Belum Keluar Maka Biasanya Yang terjadi Pada Nabi Sallallahu Kalau Beliau Belum Keluar Keluar Poro Sahabat Sudah Tunggu Lama Ada Yang Manggil Wai Rasulullah Ini Poro Sahabat Sudah Tunggu Sulat Nisa Ini Kok Belum Keluar Keluar Nah Ada Yang Manggil Rasulullah Sallallahu Sahabat Rasulullah Sallallahu Ketiduran Para Sahabat Yang Nisa Biasanya Nunggu Karena Sulat Isya Biasanya Diakhirkan Yang Ini Diperaktikan Oleh Nabi Sallallahu 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 Kalau Untuk Ikoma Beliau Yang Perintah Walaupun Ada Yang Tanggung Jawab Berarti Apakah Standarnya Pake Waktu Pake Jam Digital Nanti Jam Bunyi Baru Ikoma Enggak Juga Imam Belum Datang Ya Sudah Berarti Nunggu Imam Walaupun Jamnya Sudah Tid 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 Enggak Ngaruh Itu Karena Bukan Jam Yang Ngatur Waktu Sholat Untuk Ikomah Namun Siapa Yang Ngatur Imam Imam Yang Tentukan Oh Ini Kita Percepat Saja Ini Jama'ah Ini Mau Kajian Akbar Ini Ini Mau Kajian Akbar Oh Gak Bisa Kita Tunda Tunda Jama'ah Sudah Kebak Full Wah Dimajukan Cuma Lima Menit Saja Ikoma Langsung Kadang Imam Memutuskan Lama Wah Ini Nimbang Nimbang Jama'ah Ini Belum Siap Siap Diundur Dulu 25 Menit 30 Menit Ada Yang Masih Dalam Perjalanan Ada Yang Baru Siap Siap Mandi Bar Negal Ya Kan Mungkin Seperti Itu Mungkin Imam Tinggal Putuskan Dia Kapan Mau Majukan Waktunya Kapan Mau Mundurkan Lagi Jadi Enak Sekali Seperti Itu Berarti Kalau Ada Waktu Menunggu Kalau Ada Waktu Menunggu Berarti Baiknya Sholat Itu Tidak Cepat Antara Azan Dan Ikoma Jedanya Tidak Terlalu Cepat Beri Waktu Jadikan Kebiasaan Apalagi Sholat Subuh Kenapa Sholat Subuh Lebih Dipentingkan Jedanya Karena Waktunya Karena Apa Waktunya Cepat Juga Kenapa Orang Orang Persiapan Itu Berat Azan Subuh Sudah Azan Baru Lihat Jam Urung Tangi Terus Mau Bangun Lagi Ke Kamar Mandi Belum Lagi Junuk Mau Pergi Lagi Ke Mescid Semalas Semalasan Berat Makanya Kalau Diberikan Jedanya Lebih Bagus Nah Sekarang Kita Lihat Doa Yang Terkabul Antara Azan Lan Ikawah Anas Rasulullah Rasulullah Berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Tidak Tidak Akan Ditolak Doa Antara Azan Dan Ikawah Diriwayatkan Oleh Anasai Dan Disohihkan Oleh Ibnu Uzaimah Baik Hadis Ini Membicarakan Tentang Doa Antara Azan Dan Ikawah Kesimpulan Hadisnya Hadisnya Itu Hasan Lalu Apa Kesimpulan Yang Bisa Kita Ambil Satu Dianjurkan Berdoa Antara Azan Dan Ikawah Dianjurkan Berdoa Antara Azan Dan Ikawah Angkat tangan Tidak Ketiga Berdoanya Baiknya Mengangkat Tangan Tadi Ya Ini Azan Jadi Kan Mau Nunggu Ikawah Sholat Sunnah Sampun Sambil Nunggu Angkat Tangan Berdoa Biasanya Orang-orang Kita Jarang Seperti Ini Doa Iku Bersolat Padahal Paling Bagus Juga Atau Memanfaatkan Juga Antara Azan Dan Ikawah Ada Waktu Itu Dimanfaatkan Kemudian Fahid Yang berikutnya Doa Antara Azan Dan Ikawah Mudah Terkabul Mudah Terkabul Jadi Sama Nanti Seperti Seperti Jam Malam Terakhir Juga Ada Doa Bar Sholat Nah Ini Doa Terkabul Jadi Ada Momen Waktu Manfaatkan Disitu Kemudian Fahidah Yang Ketiga Baiknya Tidak Mengganggu Orang Yang Berdoa Dengan Puji Pujian Coba Kalau Puji Pujian Dikeraskan Coba Terganggu Atau Tidak Terganggu Ini Aduh Aku Malah Kono Ke Ribut Kalau Dia Mau Berdoa Sungguh Sungguh Dia Pengen Tidak Ada Kanan Kiri Yang Ganggu Berarti Baiknya Kita Tidak Memberikan Gangguan Gangguan Ketika Azan Antara Azan Dan Ikhoma Biar Orang Nanti Yang Ingin Sholat Rolatif Bisa Khusyuk Yang Ingin Berdoa Juga Bisa Khusyuk Tidak Ter Ganggu Kemudian Fahidah Yang Lainnya Lagi Disini Ada Anjuran Untuk Menghadiri Sholat Berjamaah Lebih Awal Untuk Menghadiri Sholat Berjamaah Lebih Awal Nah Ini kan Datang Di luar Nih Abis Azan Siap Siap Dan Sudah Paham Azan Dan Ikhoma Di Masjidnya Tidak Terlalu Jauh Sudah Dia Datang Lebih Dulu Nah Setelah Datang Masjid Sholat Sun Sunnah Nantinya Setelah Sholat Sunnah Ini Baru Dia Memanjatkan Doa Doa Ini Jadi Doa Yang Terkabul Karena Tadi Doa Antara Azan Dan Ikhoma Itu Doa Yang Di Ijabai Terus Hadis Yang Terakhir Tentang Azan 219 Wa'an Jabirin Radiyallahu Anhu Anna Rasul Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Kala Man Kala Hina Yasm Unnida Allahumma Rabbah Hadihi Dja'wati Tama Was Salat Al-Qa'imah Ati Muhammadan Was Silata Wal Fadilah Wab At Hu Maqama Mahmud Al-Ladhi Wa'atta Halal Halat Hulahu Syafa'ati Yawm Al-Qiyamah Akhrajahul Ar-Ba'atu Dari Jabir Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Barang Siapa Yang ketika Menengar Adhan Berdoa Allahumma Rabbah Hadihi Da'wati Tamati Wassalat Al-Qa'imah Ati Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wab Atbu Maqama Mahmud Al-Adi Wa'atahu Artinya Ya Allah Rabb Panggilan Yang Sempurna Dan Solat Yang Ditegakkan Berilah Nabi Muhammad Wassilah Dan Keutamaan Dan Bangunkanlah Beliau Dari tempat Yang terpuji Seperti yang telah Engkau janjikan Maka Dia akan Memperoleh Syafaat Dariku Pada hari Kiamat Dikeluarkan oleh Imam yang Empat Hadis 219 Dikeluarkan oleh Yang Empat Dan Di Lafaz Yang lain Itu Ada Tambahan Inna Kala Tukliful Mi'ad Sebagian Ulama Itu Masukkan Tambahan Ini Boleh Ada Juga Yang Tidak Masukkan Disitu Jadi Ada Yang Tidak Sampai Inna Kala Tukliful Mi'ad Lihat Kalau Disini Ya Sampai Wa'atta Waba'ath Huma Qomam Mahmud Alladhi Wa'atta Itu Satu Riwayat Kalau Tambah Laki Inna Kala Tukliful Mi'ad Dikeluarkan oleh Imam Bayhaki Namun Sebagian Ulama Mengatakan Hadis Shatz Menyenisi Riwayat Yang Lebih Kuat Baik Fa'idah Dari Hadis Ini Satu Disunahkan Membaca Doa Dalam Hadis Setelah Azan Membaca Doa Dalam Hadis Setelah Azan Kemudian Fa'idah Yang Kedua Dalam Lafaz Doa Setelah Azan Tidak Ditemukan Lafaz Sayyidina Ada Tidak Tadi Kalimat Sayyidina Disitu Tidak Ada Tidak Ditemukan Lafaz Sayyidina Lafaz Sayyidina Kemudian Maksud Wasilah Dalam Hadis Adalah Kedudukan Bagi Nabi Sallallahu Di Surga Kedudukan Bagi Nabi Sallallahu Di Surga Ada Ada yang ketika Baca ini Itu Allahumma Rabbah Azda Wadid Tama Waslat Al-Qa'ima Ati Muhammad Waslat Al-Fadilah Wad Darajat Rafiah Tidak Perlu Tambah Itu Ya Tadi Wasilah Tadi Adalah Kedudukan Tertinggi Di Surga Ada yang Tambah Lagi Dan Derajat Yang Tinggi Nantinya Ditambah Lagi Wad Darajat Rafiah Tidak Perlu Terus Fahidah Berikutnya Lagi Makomah Mahmudah Makomah Mahmudah Atau Tempat Yang Terpuji Dalam Doa Dalam Doa Dimaksud Untuk Syafa'atul Uzma Dimaksud Untuk Syafa'atul Uzma Syafa'atul Syafa'atul Uzma Syafa'at yang paling besar pada hari kiamat Untuk orang yang terdahul dan orang yang belakangan semuanya Yang beriman maupun kafir Apa yang ada dalam syafa'atul Uzma Nabi S.A.W. Minta pada Allah Supaya Sidang Hari kiamat Segera dimulai Karena Karena nunggunya lama Orang-orang itu pada gelisah Maka mereka datangi Nabi Adam Kemudian Nabi Ulu Asmi yang lainnya Sampai ujung-ujungnya semua saling melempar Dan suruh menghadap Nabi kita Muhammad S.A.W. Kemudian Nabi S.A.W. Sujud di hadapan Allah Baru Disuruh Eh Nabi silahkan engkau minta Maka Nabi S.A.W. Baru Diizinkan Memberikan syafa'at Itu syafa'atul Uzma tadi Lalu fa'idah yang terakhir Membaca Doa Setelah azan Akan Dimudahkan Mendapatkan syafa'at Nabi Akan dimudahkan Mendapatkan syafa'at Nabi S.A.W. S.A.W. Namun dengan catatan ya Asalkan orangnya itu bertaw'id Kalau orangnya kok melakukan syirik Mau pulak balik Baca dua selah azan juga Nggak akan dapat jaminan untuk dapat Syafa'at Nabi S.A.W. Baik cukup Sampai hadis 219 Pembahasan azan pun rampuh Pengumuman minggu depan Kajian ahad paginya diganti Dengan kajian daurah Jadi ikut daurah pokoknya Kalau mau daftar Masih bisa atau tidak Boleh Namun nggak dikasih nginap Disuruh pulang Datang boleh tapi nggak boleh nginap Datang boleh nggak boleh nginap Kan pulangnya nanti kan jam 3 Boros nanti Boros air disini Terus tanggal 9 Sembilannya itu Sekalian ada tablik akbar Itu kajian besar Nantinya sekalian Bagi-bagi cilbab Belum dilihat Sembilan Itu ahad paing Jam Sembilan pagi mulai Namun undangannya jam wolu Jam sembilan mulai Rampungnya jam sebelas Jadi suruh jamaah itu siap-siap Bagi yang punya acara-acara Mau negal Mau ngarit Pokoknya Stop dulu Untuk hari itu Pending dulu Berkajian baru Mau aktivitas kayak itu Monggo Baik Ada pertanyaan Ya Kajian daur Tanggal 9 Ini Se daurah ini Saking tanggal wolu Sampai 11 Empat hari Tanggal wolu Neniku Sabtu Sembilan niku Sekalian tablik akbar Sekalian tab ada daurah Kemudian tanggal 10 Senin Kemudian libur Kalau kantor Tanggal 11 Tanggal merah Tahun baru Ijriah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang mau saya tanahkan Tentang Tati Muadil yang tetap Namun Di kota besar ini Banyak sekali Yang belum Menentangkan Muadil tetap Tentang Di pasal Ini Saya Saya dulu sering Pak Tuhan dari ibu Padahal khususnya akan bibir Saya pernah ada di Masih Dengan Pas kebetulan Saya memahir Imam terlap Juga tidak ada Bagaimana Kalau kita itu Maju jadi Muadil Pertamanya Jadi imam Apakah pusat Itu Itu Nama saja Namanya saja Wong pasar Tidak banyak yang mukim disitu Gawai adit Coba mikir Bisnis Makanya ketika jam sholat Yang artinya Cuma datang Sholat Sudah pergi lagi Lanjut lagi Bisnisnya Namun Bagusnya tetap ada Muazzin tetap Ada Imam Tetap juga Yang ditunjuk Berarti kalau tidak ada Yang lainnya boleh maju Untuk imami Jadi tidak masalah Boten masalah Yang kedua Biasanya Doa setelah Ada Itu ada tambahan Bisa sudah Minangkan Ada tambahan Ya Sama rohimin Ini Benar atau Itu Fitah Tidak ada Tambahan Sering Sering Orang-orang itu Menambah Ya sama tadi Tidak ada tambahan Itu dalam hadis Maka tidak perlu Menambah Sama seperti Saidina Tidak ada Itu dalam Hadis Jadi tidak perlu Tambah Ati Sayyidana Muhammad Danil Wasilat Allah Fadilah Tidak perlu Nambah Iya Tadi kan Yang Inak Hacur Al-Quran Ditragan Beli Ustaz Itu tidak Ada Tidak ada Kata Cuma Sampai Mako Mama Tidak ada Tambah Kalau Bungu 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 Orang-orang Mengertikan Itu Bungu 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang 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 Dibayas Ada Yang Ikomah Kalau Dulu Itu Yang Menyuruh Ikomah Itu Iman Kalau Sekarang Rata-rata Jamaah Itu Maknum Yang Karena Imam Belum Ada Tetap Yang Kedua Imam Itu Seolah Bukan Berkuasa Disitu Harusnya Imam Yang Dipilih Yang Tetap Dan Kuasa Untuk Mengimami Berarti Kuasa Dia Diingatkan Aja Eh Ini Yang Boleh Ikomah Nanti Tunggu Perintah Imam Dan Yang Ketiga Imam Biasanya Lungok Orang Pamit Terus Kalau Ada Pun Orang Mangkat Imam Nya Juga Tidak Peduli Mau Yang Tetap Enggak Kadang Datang Kadang Ngora Layu Kadang Telat Zaman Nih Gelisah Itu Yang Ketua Ini Berkaitan Dengan Yang Diterapakan Tadi Orang Yang Belum Buduh Itu Masih Boleh Mengenjau Atau Mengelanggarkan Adan Tapi Dihukumi Dihukumi Makro Bagaimana Kalau Seorang Merokok Yang Meng Mengumandangkan Adan Apakah Itu Yang Dihukumi Makro Berkaitan 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 Dia Sengerti Jawabanku Bisa Paham Enggak Usah Merokok Selesai Kalau Enggak Dia Buah Merokok Sudah Dia Buah Urus Azan Sebaik Orang Ketika Masuk Masjid Mulut Tidak Dalam Keadaan Berbau Mau Ngimami Apa Muazzin Terus Siapa Lagi Pak 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 Badan Bungga Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Cengkoknya Adan Apakah Adan Kedua Panjang Pendeknya Adan Apakah Bisa Dengan Panjang Pendeknya Berkaitan Berkaitan Pokoknya Aturan Panjang Pendeknya Tetap Diperhatikan Tasjid Diperhatikan Yang Umumnya Diperhatikan Namun Kadang Dilanggar Untuk Panjang Terus Panjang Sekali Tetap Diperhatikan Cengkoknya Itu Maksudnya Pas kapan Seni Suaranya Patahnya Dimana Gitu Seni Suaranya Gitu Kalau Tidak Seni Allah 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 Ya Tidak Katanya Gitu Bukanya Itu Tidak Harus Masing-masing Orang punya Cengkok Sendiri Boleh Namun Yang penting Tidak Merubah Panjang Pendeknya Atau Hilang Tasjid Nya Ada Lagi Ya Pak Yaci Yang kedua Apakah Ada Sikap Yang Dianjurkan Ketika Memajarkan Adan Kalau Untuk Bacaan Sebelum Azan Tidak 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 Baca Salatul Allah Terus Baru Allah 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 Tidak Langsung Masuk Saja Pake Niat Tidak 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 Gini Sambil Pegang Kemarin Sudah Kita Lewati Ya Pegang Gini Dia Dengan Mic Tadi Nanti Pada Ucapan Hayal Salah Hal Palas Saja Baru Noleh Kanan Noleh Kiri Itu Saja Makin Nyaring Kalau Tangannya Di Telinga Fungsinya Memperkeras Suara Fungsinya Memperkeras Suara Itu Terus Terakhir Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Tidak Itu Berapa Menit Sebelum Waktu Ini Satu Jam Satu jam Sebelum Waktunya Oh Disuruh Ulang Jam Sebelas Berarti Azan Ulang Dan Ada lagi Setelah Azan Jauh Tidak ada Sebagaimana Pokoknya Pokoknya Azan Tepat Waktu Bagi Yang Azannya Sebelum Waktunya Ulang Lagi Ketika Waktunya Terus Tadi Kalau Azannya Setelah Waktunya Jauh Juga Ada Kalau Masih Lima Menit Sepuluh Menit Gitu Dari Waktunya Tetap Azannya Ya Allah Baiknya Iqom Aja Sudah Jam Dua Bikin Rancun Baik Itu Saja Untuk Pertemuan Pagi Hari Ini Insya Allah Kita Lanjut Untuk Pekan Depan Namun Mungkin Nanti Ada Belugul Maram Dulu Saya Beritahu Tentang Pekan Yang Jelas Ada Dauro Tanggal 8 Sampai Tanggal 11 Silahkan Hadir Namun Untuk Yang Dekat Dekat Nanti Disuruh Tidak Nginap Ya Karena Pulangnya Sore Cuma Jam Tiga Terus Untuk Tanggal Sembilan Sekit Lagi Beritahukan Ke Jamaah Ada Tablik Akbar Jam Sembilan Sampai Jam 11 Pagi Disini Namun Sudah Siap Siap Sebelumnya Karena Ada Pembagian Juga Untuk Jilbab Muki Muki Koko Diumumkan Pokoknya Pokoknya Ada Yang Isi Pembucaranya Gak Ada Pokoknya Saya Sudah Nanti Itu Apa Hing Jangan Bubar Nanti Baik Kita Cukupkan Kita Tetap Kalian Doa Keparatul Majlis Subhanallahumma Bihamdika Shadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Munggu Salat Setelah itu Salapan pagi